Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya AKBP Ronaldo Maradona Sirega, Kapolres Tarakan Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 dikiria Bagi seluruh umat muslim di kota Tarakan Dalam rangka terciptanya situasi kampi mas yang aman dan kondusif Pada bulan suci Ramadan tahun ini Saya memberikan beberapa himbawa Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa dengan perbanyak kegiatan ibadah Hindari kegiatan yang tidak terkenal pahat dan dapat mengurangi nilai ibadah puasa Yang kedua, tetap jaga rasa toleransi dan saling menghargai antar umat dan agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung Jika hati seindah bulan, hiasi dengan senyuman Semoga tetaplah demikian Kami dari Perumda Air Minum Danum Benuanta Kabupaten Bulungan Mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan 1444 Hijriah Selamat menunaikan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajama'in Amma ba'du Ma'ashiral muslimin wal muslimat dimanapun anda berada Alhamdulillah Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla Yang telah memberikan kepada kita berbagai macam ni'mat Sehingga Allah Ta'ala memperpanjang umur kita Sampai dengan Ramadhan pada tahun ini Salawat dan salam Semoga senantiasa terlimpah dan tercurah Kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Muhammad SAW Beserta seluruh dengan para sahabat Seluruh dengan para karabat Dhurriyat Serta pengikutnya hingga akhir zaman Teriring doa tentunya Sebagai Allah Menjadikan kita semua Adalah umat-umat Rasulullah Yang mendapatkan syafaat Ya kelak diomil kiyamah Amin Ya Rabbil Alamin Ma'ashiral muslimin wal muslimat rahimakum Allah Bahwasannya Ramadhan telah datang kepada kita Bulan untuk berpuasa Sebagaimana tegaskan di dalam Al-Quran Ya Ayyuhal-lazina aman Seruan hanya kepada yang satu Kepada orang-orang yang beriman Orang yang tidak beriman Islam mengajarkan bagaimana kita harus bersikap Bagaimana kita harus bertindak Mulai dari buka puasa Mulai dari berpuasa Sampai buka puasa Dan seterusnya Dan seterusnya Satu bulan penuh di bulan Ramadan Diberikan batasan-batasan dan ketentuan oleh agama kita Begitu luar biasa Agama yang sempurna Hal-hal yang besar Sampai hal-hal yang kecil pun Agama telah mengatur dalam kehidupan kita Ma'ashiral muslimin rahimakum Allah Terkait dengan berpuasa ini Tentu saja Kita mengenal ada istilah Dengan taraweh Di dalam bulan Ramadan ini Kita mengenal ada istilah Yang seringkali kita dengar adalah Tadar rus'al Quran Buka puasa sahur Pada pembahasan kali ini Ma'ashiral muslimin Kita membahas masalah tentang sahur Di bulan Ramadan Ma'ashiral muslimin rahimakum Allah Bahwasannya banyak sekali penjelasan-penjelasan Rasulullah Masalah tentang sahur ini Salah satunya yang diriwayatkan oleh Ahmad Yang berbunyi Bahwasannya makan sahur adalah makan penuh dengan barokah Janganlah kalian meninggalkannya Walau hanya dengan seteguk air Karena Allah dan para malaikatnya Berselawat kepada orang-orang yang makan sahur Di dalam hadis yang lain Rasulullah menegaskan Tasahharu fa'inna fil sahur barokah Bendaklah kalian melaksanakan sahur Karena sahur itu Di dalam sahur itu ada nilai barokahnya Ma'ashiral muslimin rahimakumullah Pertanyaan yang kemudian akan berlanjut adalah Bagaimana dan kapan waktunya Kita melaksanakan sahur Ada orang yang kadang-kadang ingin sahurnya ketika akan Hendak tidur Boleh-boleh saja hal itu dilakukan Ada yang kadang-kadang sudah jam 10 malam Ingin sekiranya dia itu panjang istirahatnya Kemudian dia sudah sahur Boleh-boleh saja hal itu dilakukan Namun Namun Rasulullah menegaskan bahwasannya Waktu terbaik untuk sahur Adalah sepertiga malam yang akhir Sebagaimana waktu kita untuk melaksanakan tahajud Ma'ashiral muslimin rahimakumullah Ketika masa ini adalah masa-masa yang Di dalam hadis kutsi pun dijelaskan Bagaimana luar biasa Ya sepertiga malam yang akhir Bahkan tahajud Kemudian sholat malam Dan lain sebagainya pun Di dalam ajaran agama kita Diajarkan sepertiga malam yang akhir Namun dengan catatan ma'ashiral muslimin Jangan kemudian kita terlalu mentakhirkan Terlalu mengakhirkan Ketika kita melaksanakan sahur Karena apa dikhawatirkan kita kebablasan Makanya Islam Khususnya yang ada di Indonesia Mengajarkan dengan waktu Yang namanya waktu imsak Diawali daripada kalimat sakana Yaskunu imsakan Yang maknanya adalah menahan Walaupun kita tahu bahwasannya Yang namanya imsak Itu bukan waktu untuk mulai berpuasa Tetapi ulama sudah mengajurkan adalah Waktu ini Waktu imsak Hendaklah kemudian Jangan lagi ada makan Minum Dan lain sebagainya Disarankan seperti itu Tetapi kalaupun ada Maka hendaklah dalam toleransi waktu Batas waktu yang 10 menit ini Agar kiranya bisa dimanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Kalau mungkin ada yang ingin makan Ada yang ingin minum Ada yang ingin melakukan hal-hal yang lain Misalnya Atau bagi laki-laki Kadang-kadang ada yang Merokok Seperti itu Ya sebelum waktu-waktu Seperti itu Hendaklah dia sudah menyelesaikan Daripada Hajat dan keinginannya Sakana Yaskunu imsakan Menahan diri Daripada perbuatan Yang bisa membatalkan kuasa 10 menit Hanya itu batasannya Ini yang kemudian Waktu yang terbaik Kalau kita hendak melaksanakan Yang namanya sahur Sebelum waktu imsak Kemudian sudah selesai Makan sahur kita Seperti Tiga Malam yang Akhir Ma'asyur al-muslimin Rahimahkumullah Begitu luar biasanya Makan sahur ini Keberkahan-keberkahan Adil di dalamnya Doa-doa Waktu yang kemudian Bisa Allah Ta'ala berikan Untuk kemudian Diijabah doa-doa kita Mari kita melaksanakan Kegiatan ini Sahur ini Dengan sebaik-baiknya Kita isi perut kita Untuk kemudian Bisa melaksanakan Penguatan ibadah kita Di esok harinya Semoga Allah Azzawajal Memberikan kekuatan Kepada kita Lahir dan batin Keselamatan kepada kita Selamat dunia Dan akhirat Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keluarga besar Damri Cabang Tanjung Selor Mengucapkan Marhaban ya Ramadhan Selamat menunaikan Ibadah puasa 1444 Hijriah Semoga Ibadah kita Diberikan kemudahan Dan kelancaran Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Farida Silvia Wati Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Mengucapkan Marhaban ya Ramadhan Selamat menyambut Bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah Mari jadikan Bulan suci Ramadhan ini Sebagai momentum Untuk meningkatkan Untuk meningkatkan Iman dan taqwa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Andra Firdkarita Ketua PDK Kosgoro 1957 Kalimantan Utara Mengucapkan Marhaban ya Ramadhan Selamat menjalankan Ibadah puasa Dan menyambut Ramadhan 1444 Hijriah Semoga Puasa tahun ini Memberikan keberkahan Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Saya Sektor Sibu Yang satu Muhammad Komani Sektor Sektor Selaku Saktor 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 Mengucapkan Selamat Menyukurkan Ibadah puasa Dan menyambutkan Yang beragama muslim Mari kita Tindakan Timbandan Takwa Dari suci ini Pada saat Beribadah Untuk Pelaksanaan Sholat Tarawih Agar Teman-teman Yang beragama muslim Untuk Mengunci rumahnya Dengan rapat Kemudian Di jalanan Tidak memancing Dari Timbulnya Kejahatan Perhiasan Kemudian Disampainya Di meskip Yang menggunakan Sebeda motor Tolong Dikunci Stamnya Begitu juga Dikunci Dua Agar Mengurangi Kesempatan Bagi yang Membuat jahat Melakukan pencurian Paling terakhir Kami keluarga besar Saktor 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 Selamat Menjalankan Ibadah puasa Kepada Masyarakat Semoga Ibadah puasanya Semakin Lancar Dan Sehat selalu Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa Like Subscribe Dan Share Ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih